Ya halo guys, jadi disini aku bakalan ngetest yaitu handphone Poco F4 Disini tuh Poco F4 aku yang RAM 8GB internal 256GB Buat yang nanya, ini belakangnya apa? Ini belakangnya guard skin ya guys, bukan casing, ini guard skin Biar bodinya itu aman dan nggak jamur yang kayak barit-barit tipis gitu ya Nah, jadi aku pake ini sama disininya juga, di video sebelumnya udah aku upload sih Nah, untuk MIUI ya, MIUI 13.0.3 stabil yang Indonesia, jadi belum ada update-an terbaru nih ya Terus untuk internalnya udah kepake 113GB Untuk versi Android-nya Android 12, update keamanannya bulan 6 tahun 2022 Untuk layarnya aku bakalan buat yang 120Hz ya Nah, terus untuk setelan tambahan disini tuh aku aktifin yaitu penambah memory, penambah RAM ya Terus untuk opsi pengembang aku bakalan tunjukin yaitu EVS Matter, yaitu dari power monitor sini Karena power monitor ini lebih akurat untuk nampilin EVS-nya dibanding sama game turbo ya Nah, jadi disini tuh aku langsung aja buka yaitu game Mobile Legends Nah, kita bakalan coba disini game Mobile Legends Soalnya kemarin aku ngetest Ultra itu dia nggak ada airnya yang bergenang di tengah ya Nah, oke, misalnya kalian lihat disini tuh udah yang versi baru nih Yang Kung Pu Panda guys Oke, disini waktu masuk aja udah 90 EVS tuh tembus Mungkin karena pengaturan 90 EVS kan bener Nah, kalau kalian nanya Ini adalah settingan aku yang biasa aku mainin game Maksudnya kalau aku main game, main rank bisa sampai 5, 6, 7 meters Aku biasanya setting seperti ini Karena enak banget nggak begitu panas si handphone kalau setting seperti ini ya Nah, jadi buat kalian yang bilang Oh, Ultra Bang Ultra 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 tuh kalau di aku tuh, aku pribadi tuh cuma ajang pamer doang sih Soalnya kalau di main game itu nggak nyaman guys Panas banget Tapi disini aku bakal coba rata kanan aja karena kita tes ya Nah, ini aku buat rata kanan Itu deteksi jaringan seperti kalian lihat, Vforma Nah, tuh Nah, anjrok banget coy Oke Ultra nih ya Ini kayaknya nggak Ultra deh nih Soalnya dia kembang Ah, tuh EVS nih, bisa lihat ya Naik dia ya Untuk jaringan aku bakalan buat wifi aja Karena Aku di rumah pakai wifi Wifi lebih Wifi plus jaringan data Biar lebih kuat gitu ya Nah, disini bisa kalian lihat tuh mentok sampai 120VS Kalau di mode gamingnya dia Disini aku percepat Vformanya aku hidupin aja tuh 120VS Kadang-kadang dia nggak cocok coy Misalnya aku buat nih rendah ya Tuh rendah tuh Misalnya kalian lihat tuh langsung mentok turun ke 30VS Disininya kadang-kadang Tuh masih 116 Kalian lihat ya Tuh 120VS ya Disampingnya malah 37VS Ini sebelumnya Setelah katanya Jadi dia nggak akurat Kalau Pakai ini Kalau yang atas ini Bisa lihat tuh ya Disini kita langsung aja coba Main rank nih Main rank Nah Terus kita bakalan coba Mapnya itu Yang ini nih Imperial Sanctuary Karena Imperial Sanctuary ini tuh Dia yang tengahnya ada kayak Yang di tengahnya disininya itu Ada kayak macam Waterfall gitu Apa namanya Kalau ini dia nggak ada ini ya guys Nggak ada Aliran airnya gitu Nggak ada Kalau yang ini nggak tau nih Coba aku tes yang ini ya Nah kita langsung aja gas Nggak ada kayak air terjunnya gitu ya Disini tuh di jam 0 lewat 18 menit Jam 0 lewat 18 menit Baterainya 100% ya Soalnya aku barusan dari ngecas coy Nah guys Disini kita udah mulai mau main Aku pake one-one ya Dapet pake one-one Yaudah kita pick one-one aja Jumpa Melisa gitu ya Berat juga nih coy Oh Karina lagi Susah banget Karina nih Bisa kalian lihat ya Untuk tampilan tengahnya Airnya Nice Bener kan Airnya nggak ada Tapi ini beneran ultra loh Bisa kalian lihat ya Aku udah download full ya Bisa kalian lihat tadi Nggak ada Nggak ada tampilan apapun di tengah Tadi nggak ada download apapun Tapi dia beneran ini Beneran ultra Bisa kalian lihat Airnya tuh ya Mata kayak bergenang-bergenang gitu Apa yang melakukan tour keliling dunia Hmm Periakan besar Ayo bernyanyi semuanya Masalah beneran ini guys Kalian terkesempat dengan nyanyianku Ayo rekrut aku Lancar kok nih DVS-nya di 120-an Waduh Sikit lagi darahnya coy Dua-duanya Aku punya aspirasi Untuk punya lebih baik Ayo penyanyi Aku punya aspirasi Aku punya aspirasi Bisa pecah coy Kalau udah bisa ulti tuh enak banget Ada Johnson, ada Johnson nabrak Ada Johnson nabrak Oh enggak Aduh, kena geng kita berdua coy Sikit lagi coy Darahnya nice Gila ramik halnya tas Hmm 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 selamat menikmati 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 sebentar lagi selamat menikmati 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 mainnya sekitar 19 atau 20 menit woi MPP gitu coy dan 120 PS stabil di seratusan lah, stabilnya di seratus PS ini mungkin karena pake wifi, jadi dia gak terlalu panas coy, gila rata kanan the best banget nih Poco F4 ya tapi aku lupa dari nunjukin air-airnya ya, tapi memang itu ultra ya, ultranya seperti itu mungkin memang gak ada lagi air di tengahnya guys ini ya, kalau kalian gak percaya ya, aku tunjukin ya ini ya, sampai magic chest aja nih ini magic chest aku udah download ya, ini magic chest udah bisa masuk ya, udah download ya ini aku, ini rata kanan nih ultra nih, refresh rate-nya ultra ya refresh rate-nya ultra ya ini ya, aku hero oke, aku latihan ini ya, aku coba ya kita lihat dia di mid ya ya bisa kalian lihat nih ya, untuk skill 2-nya ya nah tuh bisa kalian lihat, tuh terus tuh di jalannya, di kakinya, di jalannya ada kayak percikan air gitu tuh ya, bisa kalian lihat ya, tuh jalan-jalannya, tuh daerah airnya, bercak-bercak airnya ini bener-beneran ultra guys, kalau high gak seperti ini ya tapi gak tau sih, ini kenapa di dekat sininya ini gak ada air lagi ya oke lah guys, jadi ya cukup sampai disini tuh, ini tuh di jam 048 baterainya 89% ya, berarti 11% abisnya oke, mainnya lancar banget sih, gila tapi kalau lama-lama sih, pakai settingan seperti yang ini ya rata kanan bakalan hancur banget sih guys bakalan panas oke lah guys, jadi cukup sampai disini dulu apabila ada yang kurang, bisa komen aja thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe see you later, goodbye baik, oke he didak ело ya ya ya